Sebanyak 21.916 lembar surat suara pilek dan pilpres yang rusak merupakan hasil penyortiran KPU Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Surat suara yang rusak dimusnahkan dengan cara dibakar yang dikelar di halaman KPU setempat pada selasa sore kemarin. Surat suara rusak terdiri atas kertas suara presiden, yakni sebanyak 4.361 lembar, surat suara DPR RI sebanyak 3.142 lembar, surat suara DPD RI sebanyak 7.465 lembar, dan DPRD Provinsi sebanyak 3.073 lembar, serta surat suara DPRD Kabupaten Brebes mencapai 3.875 lembar. Ketua KPU Kabupaten Brebes yakni Manjal Lestari Damanik mengatakan, surat suara yang rusak merupakan hasil penyortiran saat proses pelipatan, diantaranya karena mengalami robek, berlubang, cetakan tidak jelas, dan potongan yang tidak sesuai. Ini kelebihan rusak, jadi ini dari bisa jadi penyedia atau bisa jadi dari pada saat sortir, pada saat sortir itu ada yuman eron, daat-daat bisa ke-robek. Dengan pemulsaan ini, Ibu dari Kabupaten Brebes menjamin bahwa kertas suara yang dibagikan untuk ditebas-ditebas besok tidak ada yang mengalami kerusakan? Enggak, jadi kita sudah sortir, benar-benar sortir ya insya Allah, mudah-mudahan sudah dalam keadaan yang baik, karena yang kita sortir itu, yang rusak itu ini dia. Pemusnahan dilakukan sebagai tindakan antisipasi terjadinya penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai tersebut. Apalagi, di Brebes saat ini jumlah DPT mencapai lebih dari 1,5 juta pemilih. Agus Supramono, Semarang TV.